Intro Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kita rilis tersebut dengan banyaknya kejadian yang takutlah, khususnya di wilayah kita, Kabupaten Karimun. Dan ada beberapa titik yang saat ini, yang masih kita terpantau dalam titik. Kita sudah melakukan di bawah, walaupun penyampaian, pandu, sosialisasi, dan sebagainya terhadap, terkait dengan situasi saat ini di musim kemarau, khususnya di wilayah Cepri, Kabupaten Karimun. Ini yang bersangkutan kita amankan dengan barang bukti 1 buah mancis, kemudian parah, dan cangkul yang digunakan untuk melakukan pembukaan lahan. Yang bersangkutan dikatakan pasal 78 ayat 3 undang-undang hutanan pasal 1 tahun 1999, ini dengan ancaman 15 tahun kejara, kemudian 108 undang-undang lingkungan hidup 32 tahun 2009, dan pasal 187, 1E, 2E, atau 1. Kita rilis terkait dengan pencurian pemerhatan yang terjadi di budang PT. Sabindu Pratama, yang budang ini berisi peralatan khususnya terkait dengan kaki, peralatan pencugangan. Kejadian di bulan Februari itu sebanyak lima kali, jadi kita akan mencurian di sana tiga kali, kemudian tiga kali. Atas kejadian ini kerugian sekitar kurang lebih 30 juta, kerana pelaku kita tanahkan pasal 363, KOMHP, ayat 1, dan pas 95 KOMHP, ancaman di atas lima tahun kejaraan.